So guys, selamat datang di channelku dan di video kali ini aku akan cerita pada kalian alasan kenapa aku membeli drone yang baru aja aku beli ini sebenarnya aku udah beli drone ini sebulan yang lalu sebenarnya cuman baru tak bikin vlog sekarang karena aku pengen ngetes sampai ke detail-detail drone ini jadi ketika aku bikin video atau vlog ini, aku sudah menceritakan semua yang aku alami selama sebulan pake drone ini jadi drone yang aku beli ini adalah DJI Mini tuh, kenapa aku membeli DJI Mini tuh? ya mungkin bisa dipilang harganya lebih murah lah atau orang bilang kualitasnya mungkin lebih bagus pertama kita ngomongin DJI nya, ya DJI, aku yang gak tau DJI alasan pertama karena ya ini DJI, tok sekarang aku ngomong kenapa aku beli DJI karena yang pasti DJI sudah punya nama jadi ya itu alasan terbesar kok ya kali DJI jelek kan gak tau sih, aku sebenarnya belum bisa ngomong brand lain lebih bagus dari DJI atau apa karena aku benar-benar nyoba satupun jadi kenapa aku membeli drone DJI Mini tuh ini, pertama karena dia punya body yang kecil aku coba buat ini dulu karena ini aksesoris beli third party yang kebawah DJI, jadi aku harus dilihatin dulu jadi drone ini punya ukuran yang sangat-sangat compact dibandingkan drone DJI yang lainnya yang sedikit lebih besar dan lebih berat gak salah kalau dia ngomongnya ini ukurannya satu lapak jari bahkan dia juga masih bisa digenggam walaupun nanti gitu kalian sudah beli tasnya ya mungkin bakal kepikiran kalau gak sekecil gitu walaupun ya gak sebesar itu juga lalu setelah ukuran body yang kedua adalah kamera jadi current DJI Mini tuh ini dibekali kamera 12 MW dengan ukuran lensa 1x2,3 yang bisa ngambil video 4K yang terpenting sebenarnya itu 4K karena tujuan aku mau diturunin adalah untuk ngambil gambar aku perlu shoot 4K supaya hasilnya bagus walaupun pada akhirnya nanti di post production tetap diturunin jadi full HD tapi paling tidak kita dapat kualitas gambar dari 4K itu tapi apakah dengan 12 Mp ini cukup? buat aku sendiri sih hasil fotonya enggak jelek-jelek banget jadi untuk 12 fps karena kan satu ini kameranya kecil banget, kalau kamera kecil dia punya Mp yang besar malah justru gambarnya jadi agak aneh pokoknya ya aneh lah jadi buat aku kamera dengan 12 Mp untuk kamera ukuran segini sebenarnya itu sudah standar malah seimbang lah nggak terlalu ketinggian Mp yang nggak terlalu rendah baterai jadi DJI Mini 2 ini diklaim sama DJI bisa terbang selama 31 menit walaupun kenyataannya di lapangan A nggak pernah bisa menyentuh 31 menit itu pun dengan mode C, cinema jadi bener-bener peran intervalnya pelan maksimal kalau nggak salah 2m per second itu bisa menjadi lebih boros lagi kalau kalian pakai mode normal apalagi sport tapi buatku sebenarnya itu cukup itu jauh lebih baik daripada drone drone GI seri terdahulu karena ya bisa cuma seperempat jam atau 20 menit kurang ya itu tidak jadi masalah besar akan jadi lebih baik kalau kalian beli yang climate combo yang dapat baterai 3 jadi kalian punya cadangan terus buat terbang lalu yang keempat remote jadi satu hal yang aku suka dari DJI Mini itu adalah remote nya jadi ini model remote terbaru dari DJI yang mana kita tahu kalau seri Mini 2 ini sudah pakai teknologi transmisi yang namanya Opposing 2 yang mana intinya dia transmisi kontrolernya sudah pakai sudah nggak pakai wifi tapi pakai radio ini antena radionya ini radio yang dipakai itu ada 2,2,4 sama 5,8 ghz yang nanti akan speed bergantung situasi dan kondisi dan keuntungannya menggunakan radio itu adalah dia jangkauannya bisa lebih jauh kalau Mini 2 ini walaupun diklaim bisa 10 kg rata-rata kalau aku nonton orang yang ngetes itu paling nggak cuma dapat di 3 km atau 2,1 yang mana itu sebenarnya sudah cukup dan juga dari bentuknya dia punya ukuran yang lebih besar dari seri remote yang sebelumnya yang mana itu lebih kecil dan lebih kecil jadi rasanya agak aneh apalagi ketika HP nya harus digantung di bagian bawah remote aku membayangkannya kayaknya nggak bakal enak posisi leher gue pakai gitu dengan ukuran yang segini buat aku yang punya tangan ya kalau cari sarung tangan ukurannya L ini bener-bener pas banget khasnya adalah ketika kalian genggam remote ini disambil jari kalian ada di titik-titik controllernya kayak jempol ku ada di controller lalu gelonjo ini ada di ya inilah alat-alat ini ini bener-bener nyaman jadi ya aku suka remote yang versi ini paket penjualan DJI Mini 2 yang aku beli ini adalah versi paket yang paling murah yang baterainya cuma satu dan nggak dapet tas pada awalnya aku mikir beli yang itu karena setengah jam baterainya cukup kan apalagi kita bisa ngecas dia pakai kapal USB kita bisa nyata lewat warbank atau ya listrik tapi ternyata baterai satu nggak cukup juga kan karena seperti yang aku bilang di awal tadi ya selama terbangnya nggak beneran tron setengah jam dan kadang gini nggak kerasa kalau kita terlalu menikmati terbang dengan drone setengah jam itu kayak cuman lewat aja gitu loh kayak kok tiba-tiba udah habis sih baterainya kok makanya mungkin aku lebih menyarankan kalian buat beli yang versi Climber Combo yang mana dia dapet baterai 3 plus tas walaupun juga nggak terlalu suka model tasnya yang model gitu kenakan ya nggak suka aja model tasnya cuman ya yang terpenting dari Climber Combo adalah baterainya kalian dapet 3 dan juga baling-baling cadangan kalian dapet kalau nggak salah 4 atau 6 gitu dibanding versi yang paling murah yang cuman dapet baling-baling cadangan itu cuman buat pasang dimana sudah aku pasang semua di drone ini karena ketika pertama kali aku beli drone ini paginya paket datang, siangnya aku coba itu ya langsung jatuh akhirnya dua pasang propeller kiri depan belakang itu ya bukan di kondisi yang bagus jadi ya aku pasang propeller cadangan jadinya tidak punya cadangan lagi dan juga kalau kalian pakai Climber Combo kalian juga bakal dapet aksesoris seperti ini pengikat drone atau tepatnya propeller guard jadi dia ngikat si propeller supaya nggak lepas-lepas nggak muter-muter lah ketika disimpan drone nya lalu untuk kartu memori aku pakai ini lexar 1066x kenapa aku pakai memori ini karena biasanya orang kalau pakai drone ini suka sandisk ekstrim atau sandisk ekstrim pro jadi ya ini sandisk ekstrim atasnya ekstrim pro posisinya si lexar 1066x ini itu ada di tengah-tengahnya jadi dia di atasnya ekstrim tapi agak dibawahnya ekstrim pro alasnya kenapa aku beli memori ini karena setelah aku riset ya banyak cari-cari di internetnya jadi kecepatan ngopi dari memori ini lebih cepat dari yang seri ekstrim kalau ekstrim pro ya mirip-mirip cepatannya mirip-mirip kalau kalian pakai kamera yang sudah pakai 4K gini kecepatan memori itu sebenarnya sangat berpengaruh sama kualitas video kalian lumayan berpengaruh di beberapa kasus jadi mungkin itu aja sih videoku maaf kalau agak terbata-bata atau kurang banyak videonya aku lebih banyak cerita secara general dari pengalaman pemakaian ku aja kalau ada yang kurang ya mungkin kalian bisa request di komen mau bahas apa lagi lalu untuk contoh-contoh footage-nya seperti video dan foto aku kasih di akhir video setelah closing jadi ya sampai jumpa di videoku selanjutnya selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati